Kud bisa ceritakan pengalaman Kud 5 bulan menjadi pemain Liga 2 Cekosloakia itu di era tahun 90an ya gimana Kud ya ini sebenarnya kan cerita lama ini ketika kita tim Nasional Garuda 2 yang dilatih oleh pemain Liga 2 Cekosloakia selama satu setengah bulan kita tur Eropa dan kita latihan di Cekosloakia di negara pelatih satu setengah bulan setelah main kita main dalam sebelah pertandingan pas kita pulang ke Indonesia lagi 2 minggu setelah 3 minggu setelah itu kita dipanggil oleh Pak Renjemen Pak Esmet Tahir waktu itu sebagai pimpinan projek official kita dikirimlah kembali ke Eropa itu dengan Pak Kemain saya Abu Siwono Heriansah dan Ruki Putirai jadi tapi kita dititipkan nantinya kita dikontrak ya tapi kita dititipkan kita dititipkan dan melatih saya sama Abu Siwono di Separta Praha Ruki Putirai sama Heriansah itu di Kepala Praha jadi ketika itu selama latihan di tim divisi utama dia tapi kita mainnya di Liga 2 jadi kita ikut kompetisi di Liga 2 dengan Sob saya sama Abu Siwono dan Muntaza Ruki sama Heriansah jadi selama 6 bulan disana kita tidur disana dengan dengan segera kondisi yang ada ada musim panas ada musim dingin bahkan ada turun salju jadi latihan latihan latihan-latihan latihan selama 6 bulan 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 Juni dan bulan Desember gitu itu pengalaman pertama kalau ke Eropa pertama ke Eropa eh kedua ke Eropa kedua pertama kan kita pergi bulan Juni gak salah kembali lagi di bulan lupa saya bulan Mei atau Mei bulan-balik bulan Juni dan kembali bulan Juni jadi pengalaman kedua di Eropa untuk pengalaman dengan bergabung tim asing pengalamannya keberapa itu pertama karena kan kalau di asing itu kan kan tim ini kan tim kita kan nama di titip dulu karena karena kita dianggap anak muda yang punya potensi 4 anak muda ini dari Indonesia dikirim ke Eropa dan berlatih disana jadi Thomas Korafi tapi Thomas Korafi udah-udah di Jinoa tahun 90 kok asiknya disana katanya bisa jalan-jalan sempat atau itu gimana God bisa diceritain God kalau disana iya kan kita kan setiap hari minggu itu gak ada latihan jadi kalau gak ada latihan ya kita jalan-jalan ke kota kita naik bus namanya naik tram habis itu ada naik kereta api ada kota musteg yang sangat luar biasa disana setiap hari sabtu atau malam minggu turamir apalagi minggu jadi memang waktu hari minggu aja kita israt kalau segini sampai sabtu itu ada latihan dan ada pertanian barangkali mungkin berbagi tips lah biar bisa kepilih menjadi pemain terbaik lah untuk tim dari luar ya kita bisa dipakai di luar negeri ini untuk pemain-pemain muda sekarang ini gimana supaya bisa bisa kepilih ya sebenarnya untuk menjadi pemain yang potensial itu tergantung dari diri mereka sendiri walaupun dia punya bakat yang bagus punya talent yang bagus punya kompetensi yang bagus tekniknya bagus fisiknya bagus taktiknya bagus mentalnya bagus tapi kalau dia tidak mau meolah apa yang ada dari dirinya menjadi yang terbaik ya susah juga jadi ketika dia apalagi ketika dia dapat kesempatan di tim nasional misalnya 19 akursi 23 tentu 1 dan apalagi sekarang ini kan peluang untuk situ kan sangat luar biasa ya jadi ketika dia dapat di peluang di tim nasional mereka tunjukkanlah kemampuan dia yang terbaik untuk 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 diri dia sendiri dulu tentu yang nanti yang untuk tim nasional ya seperti sekarang ada Wita Suleman yang sudah pergi ke luar negeri ada si Egy juga pergi ke luar negeri yang terakhir kan kalau gak salah yang yang di Korea juga sudah sudah apa namanya sudah mizi pilih liganya Korea itu kalau gak salah titipan dari Sintayong jadi kalau kita ingin jadi pemain yang bagus yang mempunyai karya yang bagus tentu kita yang tahu apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik itu oke terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!